Keluar dari Indonesia, saya bilang, karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel, karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel, dia teraturannya. Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana, kita saja di dalam negeri masih banyak masalah, biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina, kenapa kita harus ikut-ikutan, kita sendiri masih banyak masalah. Jadi saya sependapat dengan beliau, mari kita urus saja diri kita sendiri, itu urusan mereka, biar urusan mereka, karena mereka kan dari dulu seperti itu, kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya sudah, biar dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan, kenapa kita harus ikut-ikutan, kita juga masih punya masalah tersendiri. Mengingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah, karena kejahatan-kejahatannya, ya, di Sepanyol engkau dimusnahkan oleh Allah, tidak ada seekor manusia muslim pun yang tinggal di Sepanyol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! kutuk. Jadi kami orang Kristen bukan berarti kami pro dengan Israel ketika mereka berbuat kejahatan dan sebagainya. Tidak. Tetapi karena sejarah yang diangkat yang terus diulang-ulang dan dianggap sebuah kebenaran. Itu sebabnya kekristenan. Ngomong. Karena Palestinian ini diberikan nama di tahun 135 Masehi oleh Kaisar Handrian. Ketika dia menguasai Jerusalem dan sekitarnya. Jadi dia mengubah nama Israel menjadi Palestina. Bahkan nama sebelum Israel itu tanah itu disebut tanah kanaan. Bukan tanah Palestina. Gitu. Jadi teman-teman sekalian saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Heikal untuk mengusir kekristenan yang mengibarkan bendera Israel, yang mendukung Israel. Saya pikir mungkin Anda harus berpikir seratus kali lipat dulu. Dan kita sudah melihat tadi juga salah seorang ya menteri kalau gak salah itu ya. Dia katakan bahwa seharusnya Indonesia tidak ikut campur dengan persoalan antara Palestina dengan Israel. Biarkan mereka urus sendiri. Di negeri saja kita masih banyak masalah. Buktinya teroris di Indonesia juga pun masih banyak. Bapak Heikal. KKB saja di Papua belum beres kok. Bagaimana kita mau urus negara lain. Nah ini yang dimaksudkan oleh mungkin tokoh tadi ya. Yang kita dengarkan. Dan juga dari Kiai Haji Buya Sakur. Nanti kita akan dengarkan. Nah teman-teman sekalian tanpa bahasa bahasi karena saya ini sudah berulang-ulang sekali untuk membasuh hal ini tapi begitu saya dengarkan video daripada Bapak Heikal ini ya mendorong saya untuk buat video kali ini. Oleh karenanya kita langsung saja simak dulu penjelasan daripada Pendeta Ri Suli Lubis dan juga seorang ya pemerintah lah anggaplah sebagai pemerintah pengamat politik atau apa ya jabatannya belum tahu ya. Dan juga nanti Kiai Haji Buya Sakur kita akan dengarkan di video ini. Oleh karenanya kita langsung saja simak berikut ini. dia meludah maka kamu belain dia saya bilang orang seperti kamu datang kesempatan diludahin saya bilang kok belain dia keluar dari Indonesia saya bilang karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel dia terasuran meneluh gak boleh ada beneran Israel dia bilang karena bangsa ini bangsa yang mengakui Palestina tapi tidak mengakui Israel ya gak masalah kalau itu ya itu urusan orang yang gak mau mengakui tapi kalau pribadi orang pribadi orang ada banyak yang mengakui Ustadz-Ustadz banyak yang mengagung-agungkan Israel saya tahu banyak bukan mengagungkan dia memberitahkan yang benar yang tertulis ya di TikTok ada di mana ada dikasih tahu surat berapa bahwa Israel itu memang itu umat Allah yang diunggulkan ya pada waktu itu gitu loh ya ada di TikTok-tiktok gitu loh Israel itu unggul gitu loh ya kan tapi bukan berarti apa ya gak tahu lah gimana terjemahan mereka ya tapi intinya umat Israel itu lebih unggul gitu ya coba kita lanjutin apa kata beliau keluar dari Indonesia saya bilang karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel lihat peraturan Menlu gak boleh ada benyara Israel di Indonesia gak boleh masuk itu sebabnya waktu pertandingan bola bukan orang bolanya yang gak boleh masuk tapi gak boleh ada benyara Israel dan gak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia lihat itu Tokopedia lihat itu Lazada lihat itu mereka jual benar terbongkar jadi ternyata waktu Israel ikut apa ikut pertandingan bola waktu itu tidak boleh masuk ke Indonesia itu disebabkan karena bukan karena Israelnya karena benderanya gak boleh berkibar lagu-lagu Israel tidak boleh ada di Indonesia terus tadi beliau katakan itu dia katakan Palestina ya boleh gitu sekarang karena Palestina ada hubungan diplomatik dengan Indonesia apakah itu jadi kita diperbolehkan mengibarkan bendera Palestina di rumah kita oke kalau itu diperbolehkan berarti kita mengibarkan bendera Jepang juga diperbolehkan di depan rumah kita mengibarkan bendera Amerika juga boleh karena Amerika kan punya hubungan diplomatik terus apa terus mengibarkan bendera China boleh dong di depan rumah karena kan itu ada hubungan diplomatik terus boleh dong mengibarkan bendera apa ya Rusia ada hubungan diplomatik kayaknya ya saya juga ya Rusia saya gak tau Rusia ada atau gak ya China buktinya ada ya China ada jelas ya ada jadi apakah karena kita punya hubungan diplomatik dengan dengan apa lagi ya negara-negara lain lah ya aduh negara-negara yang maju lah Amerika Itali Australia ya apa boleh kita mendirikan negara apa bendera Australia di rumah saya ini apalagi kalau 17 Agustus saya mendirikan boleh gak boleh gak sekarang karena ada hubungan diplomatik dengan Palestina terus diperbolehkan gitu wah apa sih sumbang si Palestina yang paling besar saya dengar-dengar karena katanya dia dulu mengakui yang pertama kemerdekaan Indonesia loh sekarang saya mau tanya sekarang Palestina udah diakui dunia belum bahwa dia merdeka lah kok bisa dia mengakui Indonesia lebih dulu merdeka ya gak apa-apa dia mengakui Indonesia lebih dulu merdeka tapi pertanyaannya apakah waktu dia mengakui Indonesia lebih dulu merdeka dia sudah diakui oleh bangsa-bangsa dia adalah negara yang sudah merdeka kan begitu pertanyaannya ya kalau dari dulu dia sudah negara yang merdeka tentunya sekarang udah pasti dong dia kuat dong di PBB situ gak mungkin gak kuat ya udah seperti Irak kan bagus seperti apa namanya Libya ya kan itu negara-negara yang memang betul-betul sudah diakui oleh internasional kan Libya Irak Iran apa lagi Kuwait ya Kuwait negara kaya itu Kuwait Brunei Brunei dikit kok penduduknya ya dikit penduduknya kalau hanya bicara penduduk bicara lokasi ya Brunei penduduknya kalau saya gak keliru terakhir cuma 600 ribu gak sampai 1 juta terakhir ya berapa bulan yang lalu kita kesitu 4 bulan yang lalu ya mungkin apa 6 bulan yang lalu iya gak sampai 1 juta intinya penduduk asli Brunei ya terus Palestina kan lebih ya kenapa Palestina gak dari dulu dia diakui oleh bangsa-bangsa oh udah diakui dari dulu oleh bangsa-bangsa kenapa sekarang kok begini ada apa gitu loh kan begitu jadi oke lah Palestina kita kita bantu secara kemanusiaan bagus tapi jangan sampai kita jadi hancur ya persaudaraan kita karena Palestina dan Israel kita ini Indonesia saya bukan Israel saya bukan Palestina apalagi Hamas pret sama saya Hamas saya ini Indonesia ya nah terus apa yang beliau katakan akhirin saja dah karena juga udah lama kita ngomong ya gak boleh ada bendera Israel dan gak boleh menyanyikan lagu ke bangsa gak boleh masuk pak itu sebabnya waktu pertandingan bola bukan orang bolanya yang gak boleh masuk tapi gak boleh ada bendera Israel dan gak boleh menyanyikan lagu ke bangsa-bangsa di Indonesia lihat itu Tokopedia lihat itu Lazada lihat itu Lazada Lazada Tokopedia itu suruhnya polisi tangkap tuh kecewindung tuh Lazada lihat itu mereka jual benerai Israel di Indonesia peringatin itu musinya Tokopedia Lazada itu mereka sampai sekarang masih jual benerai Israel tangkap itu musinya dia bertentangan dengan undang-undang negara ini saudara ah Lazada satu lagi apa tadi Tokopedia ya bersiap-siap lah ya pemilik Lazada pemilik Tokopedia bersiap-siap karena Haikal akan bawa polisi kata dia suruh polisi tangkap ya gak tau dia yang bawa polisi atau polisi disuruh dia ya hebat banget dia bisa suruh polisi ya atau hebat juga dia kalau bisa bawa polisi itu tangkap Lazada dan Tokopedia udah lah baik kalau udah sholat lah lima waktu baik-baik ngaji terus apa puasa Ramadan udah lah jalankan lah imannya dengan baik-baik gak usah lah ya yang begitu-begituan aduh sayang ya kasihan gitu sedih kita saya gak tau ya maksudnya apa tujuannya apa ya saya gak ngerti tapi saya mau kasih edukasi kepada semua kita supaya kita tidak ter apa tergerus atau habis energi kita hanya ribut Palestina dan Israel gitu loh ya kita ini Indonesia ya kita bangunlah Indonesia ya kan kalau ada lebih ya silahkan bantu siapa yang mau kau bantu boleh bantu siapa aja boleh karena membantu orang kan boleh masa bantu orang gak boleh Israel boleh gak dibantu boleh tapi ada gak yang bantu dari Indonesia gak ada kenapa karena aku pun gak pernah bantu Israel ya kalau Palestina dulu pernah aku bantu dari mana caranya bantu kan ada yang minta di jalan-jalan dulu tahun berapa itu 2005 kalau gak salah ya 2000 berapa itu yang dulu pernah juga terjadi seperti ini ribut tapi gak separah ini saya pernah bantu karena kan minta-minta di jalan tuh ya seberapapun saya kasihkan namanya bantu tapi saya gak pernah bantu Israel gak pernah ya kan baik-baiknya niatmu sekalipun engkau punya niat baik saya punya niat baik mengingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatan ya di Sepanyol engkau dimusnahkan oleh Allah tidak ada seekor manusia muslim pun yang tinggal di Sepanyol kemudian dimana lagi di Iraq daulah abasiyah dimusnahkan oleh holako oleh jeniskan musnah dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur yang paling ngoblong yang paling melarat yang paling berantem sesama betul gak kenapa kamu bangga kamu umat yang terhebat sadar kamu yuk kita bertobat kepada Allah itu maksud saya tapi maksud baik saya selalu saja ada orang yang salah paham itulah namanya kehidupan betul gak saya bukan lagi njelek-njelekkan Islam saya lagi introspeksi supaya kita terbebas dari azab Allah ini paham gak sih apakah kamu merasa benar berat sesama itu apakah merasa berdapat pahala ketika anda mengejek-ngejekkan njelek-njelekkan orang lain nabi bertanya orang-orang yang membully yang menjelekkan orang mencaciu apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri kurang-kurang menegur kita enak lezat bangkai saudaramu itu lalu kenapa jadi seperti ini jadi artinya tetap saja kita punya niat baik tidak selalu masyarakat kita mengapresiasi betul tetap ada saja orang yang punya duga ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati